Hai semua Assalamualaikum kembali lagi bersama Regil Murti di video kali ini aku mau masak ceker ayam buat kamu yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan tonton video aku sampai akhir ya siapkan setengah kilogram ceker ayam aku potong jadi dua kayak gini lalu selanjutnya rebus air dan kalau udah mendidih kayak gini masukkan cekernya ini tujuannya supaya nanti cekernya lebih empuk dan bisa dengan mudahnya untuk mengangkat kulit yang masih tersisa Hai nah kalau dirasa udah empuk selanjutnya angkat dan bersihkan dari sisa-sisa kulit yang masih menempel lalu dicuci bersih ya untuk bumbunya sendiri gampang banget dan mudah didapat kalian perlu siapkan ada tiga siung bawang putih ini nanti aku haluskan semua ya bumbunya lalu kemudian ada satu butir kemiri ada lima siung bawang merah Hai lalu ada dua cabai rawit dan juga cabai keriting untuk cabainya sendiri disesuaikan selera ya ada juga 2 cm jahe dan juga satu buah tomat ini tomatnya aku iris-iris dulu lalu aku tambahkan satu sendok teh ketumbar ini bumbu dihaluskan bersama minyak goreng ya jadi waktu menumisnya itu enggak perlu tambahin minyak teh masukkan semua bumbu halus lalu tumis hingga tanak ya jangan lupa tambahkan dua lembar daun salam lalu ada irisan lengkuas dan juga satu satu batang serai gebrek aduk hingga rata dan tunggu hingga bumbunya tamat hai 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 dan kalau bumbu udah tanah kayak gini selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam lalu ada setengah sendok teh penyedap rasa kemudian tambahkan secukupnya lada bubuk atau merica bubuk kalau nggak ada yang bubuk, kalian boleh tambahkan merica yang masih butir itu haluskan bersama bumbu yang tadi ya lalu tambahkan juga gulang merah secukupnya dan kalau kalian biasa pakai micin, kalian boleh tambahkan micin sedikit aja tapi buat yang nggak biasa, nggak usah dipakai ya, bisa di skip ini diaduk hingga rata sampai benar-benar tercampur rata bumbunya dan gulanya juga larut semua kemudian masukkan ceker yang udah dibersihkan sebelumnya lalu aduk hingga semua tercampur dengan bumbu ya biar bumbu makin meresap aku tambahkan air secukupnya ini aku pakai air bersih ya karena tadi di blender masih ada sisa-sisa bumbu yang masih menempel daripada mubasir sayang kan, jadi aku gunakan aja kalau dirasa udah cukup airnya kita biarkan dulu dan tunggu hingga mendidih nah, ini udah mulai mendidih ya bun selanjutnya jangan lupa koreksi rasa jika ada yang kurang, kalian boleh tambahkan sesuai selera kalian dan kalau rasanya udah pas, udah enak, udah mantul kalian boleh matikan api kompor ini beneran enak banget loh resepnya kalian wajib coba ya terima kasih sudah menonton jangan lupa tekan like, komen, share, subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya gak ketinggalan resep aku selanjutnya wassalamualaikum subscribe cho kênh meidän